Intro Halo, apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama Emma Andut Family Seperti biasa, One Piece Treasure Crush baru saja melaksanakan update Shugo, Shugo Anif 8.5 Dimana yang jadi karakternya itu adalah anak buah dari Oden Tapi kali ini kita tidak mengomongi tentang Shugo nya ya teman-teman Jadi seperti biasa, kalau ada Shugo baru, pasti ada event baru Event yang biasanya Farming Turtle sampai 500 Buat ngedapetin berbagai macam reward Yang biasanya sih lumayan lah, GF nya sampai 50 Nah ini eventnya ada Roof of Onigashima Jadi eventnya Kaido Eventnya dapet car gratis yaitu adalah Kaido Kaido F2P Nah bagi yang tidak punya booster dan kesulitan untuk membuild atau membangun timnya Yuk kita simak Teman saya seperti biasa, Kaster Pink akan membagikan timnya Dia kali ini akan menggunakan Oden Tapi ada 2 tim, 2 tim varian dengan kapten yang sama yaitu Oden Oke, selamat menyaksikan Halo semuanya, balik lagi di channel Mander Family Di sini saya Kaster Pink Di sini saya mau menunjukkan tim saya untuk clear event Kaido ya Event biasa Farming Turtle Ini saya menyediain 2 tim ya 1 yang tanpa booster baru Yang kedua yang pakai booster baru ya Langsung aja masuk ke tim pertama Di sini tim pertama Ini tim pertama Pakai Oden ya Oden pakai FC Skabber Kisahnya Rufu WB, Kuzan, Akainu, dan Fuji Dari batch Sengoku kemarin Oke, di stack 3 nanti Saya bakal dikasih special bind 4 turn sama defense up 4 turn kalau nggak salah Nah, ini 2-2 ini special bind dihilangin sama Kuzan Si defense up nya dihilangin sama Kainu Nah, ini Kuzan kalau kalian nggak punya Kuzan Kalian bisa dibawa ini Dragon Yamato S ya Dragon Yamato S jadiin Kapten Oden nya jadiin Sub Kayak gitu Jadi, nanti special bind nya bakal di-ignore ya Sama Kaptennya Yamato S kayak gitu Ini clear Di stack 4 Di stack 4 itu nanti dikasih Ada damage reduction nya 3 turn sama takedown Nah, tapi takedown nanti bakal otomatis hilang dari Kaptennya Skabber Gajon Skabber ini ya Jadi, cuma butuh ini aja yang hilangin damage reduction ya Tinggal pakai specialnya Rufu WB langsung hilang Disini juga saya pakai support nya Uta biar dapat tambahan chain boost Pakai super type nya Oden biar agak nambah damage lah gitu Langsung aja clear ya kayak biasa Oke Nah, ini stack 5 Di stack 5 itu nanti ada dispel ya, dispel 4 turn Terus ada damage immunity ya Terus ada damage immunity ya 2 turn Nah, ini nanti dispel nya hilang sama Fujitora Terus damage immunity Ilangin nya sama si Skabber ini ya, Legend Skabber Terus ada yang pakai support affinity ya, support Red Zoro biar dapat tambahan affinity, tambahan damage kayak gitu Oke, ini aja tim 1 Ini gampang sih event starter yang ini Gak sesusah yang Rufu WB atau yang 2 bulan yang lalu gitu Ini masih lebih gampang menurut saya Oke, langsung aja ke tim kedua Tim kedua sama timnya Cuman bedanya ini bedanya Ada Kawamatsu baru ya Bedanya disitu doang Nah, fungsi Kawamatsu sama kayak fungsinya si Fujitora Radi Cuman hilangin despair doang fungsinya Jadi, kalian kalau gak punya Kawamatsu ya gampang pakai Fujitora Tapi kalau kalian gak punya juga Fujitora Gak pakai support yang hilangin despair sih Kayak Rally di ini ya, di Rufi WB Sama paling siapa ya lupa Paling nanti ada di booster listnya ada sih Kita bisa bawa Law ya Bawa Law Bawa Wanolaw pakai support Corazon Nanti kalian bisa hilangin despairnya kayak gitu Ini Wanolaw juga termasuk yang di boost ya Wanolaw Ini sama sih sama persis sih Tim 1 sama tim 2 cuman bedanya di Kawamatsu doang Terus fungsinya juga sama gitu Sama Fujitora jadi Gak usah ada yang diubah-ubah Step-stepnya sama persis kayak gitu Terus ini juga nih, kalau gak punya Akainu Tapi kalian yang hilangin def up Atau yang buat Defensnya jadi nol bisa itu Penggantinya, saya gak tau apa itu ya Gak hafal apa aja boosternya Tapi itu harusnya gampang sih digantinya si Akainu Kayak gitu Oke, sekian saja dari Sorry, sekian saja dari saya Kasut Spring Selamat ini ya, nonton video sampai selesai Semoga kita berjumpa lagi di video selanjutnya Dadah Selamat datang Selamat datang Selamat datang Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton